10 hal yang wajib kamu ketahui sebelum tes CPNS 1. Persiapan materi ujian Persiapkan diri dengan memahami materi ujian CPNS Fokus pada pelajaran dan topik yang sering muncul dalam tes CPNS termasuk pengetahuan umum, hukum, administrasi publik, dan materi lain yang sesuai dengan posisi yang dilamar 2. Pemahaman tentang sistem seleksi CPNS Pahami sistem seleksi CPNS termasuk tahapan-tahapan tes yang akan diikuti Kenali bentuk tes seperti tes kompetensi dasar dalam kurung TKD, tes wawasan kebangsaan dalam kurung TWK, dan tes karakteristik pribadi dalam kurung TKP 3. Penggunaan alat tulis dan soal ujian Pahami penggunaan alat tulis dan tata cara menjawab soal ujian Biasakan diri dengan bentuk soal dan aturan pengerjaan Pastikan membawa alat tulis yang diperlukan dan sesuai dengan peraturan ujian 4. Pemahaman tentang formasi dan jabatan yang dilamar Pahami formasi dan jabatan yang dilamar Ketahui persyaratan khusus yang mungkin diperlukan untuk posisi tertentu Seperti kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, atau keahlian khusus 5. Simulasi ujian Lakukan simulasi ujian untuk mengukur kemampuan dan kecepatan Anda dalam menjawab soal Gunakan contoh soal CPNS sebelumnya atau platform simulasi ujian CPNS yang tersedia online 6. Paham tentang etika ujian dan tata tertib Pahami etika ujian dan tata tertib yang berlaku Hindari pelanggaran seperti mencontek atau menggunakan bahan tidak sah yang dapat berdampak pada diskualifikasi dari seleksi CPNS 7. Perencanaan logistik Lakukan perencanaan logistik untuk hari ujian Pastikan mengetahui lokasi ujian, waktu, dan persyaratan administratif lainnya Jangan lupa membawa dokumen yang diperlukan seperti kartu ujian dan identitas diri 8. Pemahaman tentang sistem poin dan passing grade Pahami sistem poin dan passing grade yang berlaku Ketahui berapa poin yang dibutuhkan untuk lolos ke tahap selanjutnya Perhatikan ketentuan kelulusan dan persiapan yang diperlukan 9. Pemahaman tentang program pasca sarjana dalam kurung bagi lulusan S2 per S3 Jika Anda lulusan S2 atau S3, pahami program pasca sarjana yang dapat menjadi nilai tambah Beberapa formasi CPNS mungkin memberikan poin lebih untuk lulusan program pasca sarjana tertentu 10. Pemahaman tentang PNS dan tugasnya Pahami peran pegawai negeri sipil dalam kurung PNS dan tugas-tugasnya Kenali kode etik PNS dan bagaimana Anda dapat berkontribusi sebagai anggota PNS jika diterima Menunjukkan pemahaman ini dapat memberikan nilai tambah pada tes wawancara Dengan persiapan yang matang dan pemahaman yang baik terhadap proses seleksi CPNS Anda dapat meningkatkan peluang kelulusan dan sukses dalam meraih posisi yang diinginkan